Intro Saya masih di jalan, kemungkinan telah kena macet Jadi kamu siapkan semua berkas untuk meeting ya Kamu handle dulu aja Intro Intro Aduh, maaf, maaf Halo Ma, ma apa-apa Gak usah sobaik deh lo ya, mentang-mentang lo orang kaya lo nyenggor motor sana kayak gitu aja lo Hah, sadar diri dong, untung kita jatuhin ke sini, kalau kita jatuhin ke jurang gimana Mbak, bukan saya, tapi masnya yang salah, masnya yang ambil jalan saya Udah dia ngosong les, jadi orang, hah Neng, maaf, mas ini benar, saya yang salah, saya yang nyenggol Tuh, mbak dengar sendiri kan, dia yang salah, bukan saya Iya, saya niat baik lo nolong kamu Dengar ya, gak penting, siapa yang ditabrak, siapa yang nabrak, yang penting adalah saya ini hari ini mau ketemu klien ya Mas tau gak, saya ini beda-beda naik ojek, biar cepet, saya gak naik taksi, tapi gara-gara mas semuanya hancur gitu aja Hah, saya gak peduli ya, yang penting saya gak salah Eh, mau kemana, mau kabur kan, mau kabur, tanggung jawab Buka undesan kamu ya Mas, selain mencari hati-hati ya, mas tau kan ini jalan persimpangan Iya, maaf, mas Kalau tadi ketabrak gimana, hah Iya, sekali lagi saya minta maaf ya, mas Nih, buat mas pergi ke klinik Aduh, mas, saya jadi gak enak nih, mas Jarang banget ada orang kaya yang hampir kesenggol mobilnya, tapi malah ngasih duit ke orang kecil seperti sana Iya, udah, udah, lupain aja Udah, mas sekarang pergi, biar dia jadi urusan saya Neng, saya mohon maaf ya, bukanlah saya tidak bertanggung jawab terhadap konsumen Tapi kaki saya sakit, Neng, saya minta maaf Ya udah, mas, sekarang ke klinik aja ya, daripada ada apa-apa Makasih ya, saya ngurus Kamu gimana, mau saya hantar ke klinik atau gimana? Enggak lah, gak mau Gue gak tau loh orang baik apa enggak Mbak, denger ya, saya bukan orang jahat Saya, saya ada niat ngolongin mbak Gue gak mau, gue gak percaya sama lo Yaudah, gini aja saya anggap Udah gak terjadi apa-apa ya Kalau memang mau kamu saya salah, saya minta maaf Oke, saya pergi dulu Kenapa? Kenapa? Yaudah, mas anterin saya ya Tapi jam 9 harus nyampe Ya, gak boleh terambat Ingat ya, lo jangan sotoy Jakarta itu macet, kalau lo tau Jakarta Mbak, tenang aja ya Saya jamin bangga akan telat Saya mantap pembalap Kalau gue sampai telat dan kehilangan tender Saya akan tuntut mas, lo beneran Udah, iyo, iyo, iyo Ayo Hah? Emang lo pikir lo siapa? Hah? Jalan Nusantara ya, nomor 33 Cepetan Eh, eh, eh Lo ngapain duduk belakang? Hei Cepetan Udah terambat Cepetan Stop, 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 stop Hah? Kenapa? Lo tau lo ngebudu gue ya? Hah? Kamu bilang kamu mau ngebudu-buru takut telat Iya, lo ngebudu Tapi yang jelas ya Sekarang lo jalan Tapi jangan ngebud Cepetan nih Udah terambat Cepetan Nanti apa saya semangat? Dengar ya Gue akan tuntut lo kalo gue sampe terambat Lagian tau gue bingung deh sama lang Lo tuh so-soan banget sih Baru bisa nyetir mobil ya Sampai pake nabrak Motor segala Oh gue tau Jangan-jangan lo supir ya Tuh liat tuh Oh kayak doang gede Gue laporin bos lo loh Hah? Biar lo dipecek baru tau rasa loh Jangan-jangan lo gak punya sim lagi loh Karena gak bisa Eh, denger ya Saya pusing dengan kamu nyelocos dari tadi Kamu denger sendiri kan? Ojeknya bilang saya gak salah Dia yang salah Egois banget ya Gak mau disalahin jadi orang Turun Turun dari mobil saya sekarang juga Gak, gak bisa gitu dong Anda harus nganterin saya sampe tempat tujuan Kalo kamu mau saya nganterin Jangan bicara sepatah katapun Jangan diem Kalo gak mau turun Ayo turun Jalan-jalan, yaudah, yaudah Gue gak ngomong Tapi jalan sekarang Cepetan, terambat nih Awas ya kalau kamu sambil bicara Gila, ngapain sih ngegut-gut Hah, gue udah terambat nih 10 menit Katanya pembalap Hah, pembalap apaan? Belumnya supir Eh, harusnya kamu terima kasih loh sama saya Gue, terima kasih sama lo ngapain Udah, gue mau meeting Terambat, tau gak? Terusul-terusul Pergi, ngapain sih ketik gue ke kantor gue Aduh Ibu, ibu, ibu saya minta maaf ya, ibu ya Saya terlambat Saya udah berkali-kali bilang sama kamu Jangan sampai terlambat Ibu, saya tuh udah belain, bu Naik ojek Tapi apesnya ojek saya tuh ditabrak, bu, sama mobil Udah, jangan nyerocos aja Tapi kamu siapin presentasinya Iya, bu Asal kamu tau ya Perusahaan kita Nyawanya ada di perusahaan ini Kalau sampai bosnya gak mau kerjasama Perusahaan kita bisa kolips, Rianti Kamu juga harus bisa meyakinkan sama pemimpin perusahaan ini Biar dia mau kerjasama dengan kita Iya, bu Ya udah Kamu kenapa diem aja? Siapin dong keperluan untuk presentasinya Iya, kan saya nunggu ibu selesai ngomong Udah, udah, udah Kebun Pak Dito datang Pak Dito siapa, bu? Ya, pemilik perusahaan ini Oh, namanya Pak Dito ya, bu? Iya, namanya Pak Dito Nah, bu Ini, bu Ini nih Dia, bu, yang bikin saya terlambat, bu Mobilnya, dia nabrak ojek saya, bu Rianti Ibu, tapi bener dia ini biang kelarinya, bu Dia tuh gak bisa nyatirin mobil, ibu Selamat siang, Pak Dito Hah? Dito? Berarti dia bos perusahaan ini, dong Mati gue Saya mau memperkenalkan Ini marketing saya Namanya Rianti Hadirmu Luluhkan hati Saatku Jadi, dia marketing perusahaan ini Iya Dua jurus Cinta yang kau beri Nice to meet you Senang bertemu dengan Anda juga, Pak Oke Pak, 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 tunggu dong, pak Aduh, pak Saya minta maaf, pak Saya tahu, tadi pagi saya salah sama bapak Saya gak mau maafin kamu Pak, 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 pak Tunggu dong, pak Saya tadi pagi tuh begitu Karena saya panik, pak Saya tuh mencintai pekerjaan saya Saya tuh tahu Kamu dengar ya Baru kali ini ada orang yang berani marahin saya Seperti yang kamu lakukan tadi pagi Jadi, saya merasa direndahkan Dan saya tidak mau kerjasama sama perusahaan kamu Oke Pak, 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 pak Apa lagi? Ini, apa lagi? Ini gak fair dong, pak Ini kan masalah pribadi Jangan dibawa ke pekerjaan, pak Saya tanya sama kamu ya Bosnya di sini siapa? Bapak Iya, seterah saya Sombong banget sih lo Rompang bos Halo Kenapa lo? Presentasi lo gagal Lo tahu gak ya Ini semua gara-gara cowok so ganteng So keren itu Sombong ya Semua Presentasi gue gagal Dan lo tahu apa? Seharian gue diomongin sama bos Oh, mau apaan sih? Itu Bosnya PT Nusantara Jaya Dia gak mau kerjasama jadinya sama perusahaan kita Kok, kok bisa? Panjang deh ceritanya Jadi Sebelum presentasi itu ya Gue marah-marah sama dia Dan gue gak tahu kalau dia itu bos ternyata Astaga Enggak Kok lo marahin sih? Ti, lo kan tahu kalau perusahaan kita tuh nyaris kolaps Nyawanya aja tergantung sama PT Nusantara Jaya Ya, gue tahu Ya, terus kenapa lo marahin dosnya? Gak tahu nih, la Ti, gue mohon sama lo Pokoknya lo harus nolongin nasib gue Sama nasib karyawan yang lain yang ada di sini Please Caranya gimana? Gak tahu Hey, Antti Hah? Lo ngapain ke sini? Please, dengerin penjelasan aku dulu Aku masih sayang sama kamu Bohong Aku gak bohong, Rianti Kalau lo sayang sama gue gak mungkin lo selingkuhin gue Kamu salah paham Aku gak selingkuhin kamu Cewek itu aja yang ngejar-gejar aku Oh iya? Oh, ceweknya yang ngejar-gejar kamu Terus kenapa kamu ninggalin aku? Kamu lebih milih dia Kamu ngebiarin aku pergi Hah? Ya, waktu itu aku bingung Ya, kalau bingung pegangan Rianti Rianti, please maafin aku, Rianti Masuk Selamat pagi, Pak Dia benar-benar sama Cantik seperti bidadari Maaf ya, saya udah mengganggu waktu, Bapak Oh iya, langsung aja Terponin Saya gak punya banyak waktu Yang suruh kamu duduk siapa ya? Oh iya, ternyata yang Ini orang nyebelin banget sih Saya disini ingin menanyakan Kesediaan Bapak PT. Nusantara Jaya Bekerja sama dengan perusahaan kamu Saya kan udah bilang kemarin Saya gak mau kerja sama dengan perusahaan kamu Kurang jelas Pak, tapi perusahaan kami Kamu tau jalan keluar kan? Dimana? Ini orang enaknya gue apain ya? Kalau punya bos kayak dia stres gue lama-lama Rontok nih rambut gue semuanya Aduh Jangan-jangan sampai gue ketinggalan lagi Ngapain kamu? Saya lagi nyari hape, Pak Hape saya ketinggalan nih Aduh, mana ya? Hei, hei, hei Berapa harga hape kamu? Sumpah ya, Pak Saya ini emang cuma karyawan Tapi gak tau kenapa Saya enak banget ya, Pak Lihat gaya Bapak Makanya kamu jadi orang yang sopan Kamu masuk ke ruangan saya Tiba-tiba langsung nyari hape Permisi kayak apa? Hape saya hilang, Pak Di sini Kenapa gak cari di luar? Kamu pikir ruangan saya ini Kanter hape Kenapa? Kamu gak suka Udah bagus kamu Gak saya laporkan ke polisi Atas tuduhan Tidak menyenangkan Ya Situ yang perbuatannya Gak menyenangkan Cowok sesombong itu Tau gak? Hah? Siapa sih? Ya siapa lagi? Kalau bukan bosnya PT Nusantara Jaya Kenapa? Lo gagal bikin dia jatuh cinta Gue bukannya gagal ya Tapi gue udah ill feel duluan tuh sama dia Kelakuannya itu loh Udah sok ganteng Sok kaya Sok keren Ya tapi dia emang kaya kali Namanya aja Bos Nusantara Jaya Kayak sih Tapi gak perlu gitu-gitu amat juga kali ya Hah? Jadi lo nyerah nih? Gue bukannya nyerah ya Gue lebih baik nih Disuruh ngegodain Cowok sekelurahan Daripada satu cowok Tapi sombong yang mintamun kayak dia tuh Hah? Terus nasib gue Sama karyawan yang lain Gimana kalau lo nyerah? Bodo amat Udah mana HP gue? Ilang lagi gara-gara dia Halo? Dari siapa? Yang nemuin handphone? Yang nemuin handphone lo? Halo? Halo? Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Mbak Rianti Iya Ini Beneran Mas kemungkinan HP saya Iya Mbak Ke Saya disini Lihat ada fotonya Mbak Ke Sama nomornya Terus saya cek Mbaknya ternyata 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 telpon tuh ke kantor Saya telponnya ternyata nyambung tuh Iya sih emang Saya ternyata telpon ke kantor Ini HP saya ketemu di mana ya? Di jalangan Mbak Oh yaudah Mas Bisa balikin HP saya gak? Saya kasih alamatnya sekarang Oh gini 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 Mbaknya Gimana kalau kita ketemu Di Cafe Jemara Di Jalan Kawi Manis Tau dong Kok di cafe Mas? Ya karena Saya minta di traktir Yaudah ya Saya kesana sekarang ya Bener ya Di traktir tuh Mbak Iya ini ngomong-ngomong Namanya siapa ya? Saya Yanto Yaudah sampai ketemu Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Tau apa gue lagi sebel Kenapa? Itu yang nemu nape gue genit banget Masa minta ketemuan di cafe Minta di traktir Hah? Yaudah lo jalan aja sana Siapa tau jodoh Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya nyari orang namanya Yanto Oh Mas Yanto ada di sebelah sana Loh Mbak kenal sama Mas Yanto? Kenal Hah? Yang bener? Bener Tadi Mas Yanto udah pesen sama saya Oh Yaudah makasih ya Mbak Salah sama Siang Mas Yanto Siang Kamu Jadi kamu Yang tadi nelfon terus ngomong-ngomong Aku bilang Mas Yanto Udah gak usah kaget dong Biasa aja Nih HP kamu kan? Eh tunggu 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 Oh mau kemana? Kamu janji mau traktir kan? Duduk Mbak Orang kalo udah janji tepatin Pawel Menuh yang paling spesial Kita ada burn spesial pak Yang paling mahal Mengingat kamu Mengingat kamu Dindaku teman di kamu Kemana saja Lulus setulusnya Aku mencinta Kamu gak makan? Laper Jadi urusan kita udah selesai Saya ada meeting lagi See you Eh Tunggu 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 Apa? 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 Tump Duh Kan kamu bilang Kamu yang traktir Janji loh Apalagi? Apalagi? Itu dimana? Kamu Kamu mau saya panggil security Atau kamu mau bayar? Hmm Gak mau panjang kan urusannya? Ah See you Masrahan cinta, masrahan cinta, ibu, tidak ku teman Eh, tunggu! Kau kemana saja, tulus setulusnya aku mencinta Tunggu, Dito! Tindak Halo, selamat siang, Mbak. Siang. Saya mau ketemu dengan Pak Dito. Dari? Dari Rianti. Apa pendingannya? Masalah proyek kerjasama. Tunggu ya. Halo, Pak. Ada yang mau ketemu? Oh, iya. Pak Dito nya tidak bisa diganggu. Tapi, Mbak, ini itu penting loh. Tapi, Pak Dito nya tidak bisa diganggu. Mbak, tolong ya, bilangin sama bos Mbak itu yang berlagu, jadi orang jangan sombong. Tolong bilangin. Oke. Sekitu bencinya lo sama Dito? Kayak abis seorang nyebelin banget sih. Hmm, tiati ah. Jangan terlalu benci. Ntar jatuh cinta baru tau rasa lo. Ya gak mungkin lah gue jatuh cinta sama dia. Orang nyebelin kayak gitu sombong lagi. Yang ada nih ya, gue pengen ngerjain dia. Dan gue pengen bikin dia yang jatuh cinta sama gue. Yakin? Ya yakin lah. Buat ketemu sama dia aja lo susah. Terus gimana dong? Cara lo bikin dia jatuh cinta sama lo. Buat ketemu sama Dito. Ya, bu. Sekarang juga kamu temuin pak Dito. Ngapain ya bu saya nemuin orang yang nyebelin kayak dia Jaga omongan kamu Kamu kalau kesel sama dia Jangan dibawa-bawa ke urusan kerjaan Ingat Perusahaan kita nyawanya tergantung dengan Nusantara Jaya Pemiliknya ya Pak Dito Iya bu Tapi kalau nanti saya ketemu dia ada apa ya Pokoknya kamu sekarang temuin dia dulu Ini permintaan Pak Dito Sekarang ya Iya Bener-bener itu orang ya Barusan gue kesana katanya dia gak bisa diganggu Terus sekarang gue disuruh balik lagi kesana Oh nih orang ngerjain gue Kesel banget gue Pergi Anda disuruh nyusul ke Cafe Cemara Sekarang Apa? Barusan aja lo ya Din nyuruh saya dateng ke sini Terus sekarang saya disuruh pergi ke Cafe Cemara Mbak yang bener aja dong mbak Mbak jangan marah-marah dulu dong Ini saya ada catatannya Mbak Rianti dari PT Amelindo Suruh nyusul ke Cafe Cemara Sekarang juga Mana sih itu orang? Mana sih itu orang? Mana sih itu orang? Loh mbak yang tadi kesini nemuin Pak Yanto kan? Iya namanya sekarang udah berubah jadi Dito Mbak Rianti ya? Iya kenapa? Ada pesan dari Pak Dito Mbak Rianti disuruh menyusul Cafe Andala sekarang juga Hah? Ini sih Wah Bener-bener tuh orang ngerjain gue Bulat balik deh Gimana sih itu orang? Katanya gue disuruh ke Cafe Andalas Ini sih mbak ada yang bisa saya bantu? Saya nyari orang yang ngeselin namanya Dito Pak Dito? Iya mana? Mbak Rianti ya? Iya saya mau ketemu sekarang Oh baru saja Pak Dito ke Cafe Plamboyan Mbak Rianti disuruh ke sana sekarang Mau jadi apa sih? Saya gak tau mbak dia mau siapa Ihh Demisi Nila Iya bu Rianti belum balik? Belum bu Halo Bu Pokoknya saya gak mau ketemu yang namanya Dito Kenapa? Bu Dia itu mempermainkan saya bu Maksud kamu apa? Bu Saya ini disuruh ke kantor Udah nyampe kantor Saya disuruh ke Cafe Cemara Udah nyampe Cafe Cemara Saya disuruh ke Cafe Andalas Terus saya disuruh ke Cafe Plamboyan Bu Dia itu ngerjain saya bu Pokoknya saya gak mau ketemu dia Terserah ibu Kalau ibu mau pecat saya Saya gak masalah Tunggu 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 Rianti denger Ini masalahnya bukan pecat atau tidak dipecat Tapi masalahnya adalah nasib puluhan karyawan ada di tangan kamu Kamu tega Ngeliat orang-orang Kehilangan pekerjaan Kemudian keluarga mereka terlantar Kamu tega ngeliat Iya iya Yaudah Iya Yaudah saya kesana ya bu ya Saya temuin dia Aduh Ya nih anak Danila Kita balik dulu ya Iya bu Ini kayaknya gue harus beli jamu nih Buat nambah kesabaran gue nih Mana sih tuh orang Kalau sampai dia gak ada disini dan gue disuruh pindah ke tempat lain Gue siram nih pake minuman Aduh Lo ngapain sih Tiba-tiba ada di depan mata gue Hah Lihat tuh baju gue jadi basah kan Sayang bajunya tau Gue tau biar gak disalahin Kamu tuh sengaja ya Kamu yang sengaja nabrak saya kan Bukan masalah ditabrak Lo tuh sengaja gak mempermainkan gue Gue disuruh ke cafe Andalas Terus ke cafe Cemara Abis itu kesini Tadi ke kantor juga Tapi gak ada Apa saya main yang dampak Ya buktinya gue disuruh kesana kesini Tunggu dulu dong kamu jangan marah dulu Oke gak enak dilihat banyak orang Saya hari ini emang sibuk banget ketemu banyak orang Alasan Enggak saya gak alasan Kamu gak percaya saya orang sibuk Enggak Enggak Hmm oke dan hari ini juga saya juga Ya banyak waktu Karena saya mesti meeting lagi ke tempat lain Duduk Yuk Duduk dulu Duduk dulu Udah dong Jangan marah-marah dulu dong Oke Duduk Duduk Oke Kamu tau gak kenapa saya panggil kamu hari ini Enggak Kenapa Karena gak usah Saya mau makan siap sama kamu Makan siap Jujur Pertama kali saya ketemu kamu saya kesal banget Tapi insya kenapa saya gak bisa marah sama kamu Ya kalau kamu gak bisa marah Kenapa kamu ngebatalin kerja sama-sama perusahaan kita Justru itu Udah ya kamu sekarang duduk Kita makan Udah kita makan Mbak Nih cowok Kalau dilihat-lihat Ganteng juga Pinter Punya perusahaan Bener-bener laki-laki limited edition Tapi sayang Nyebelin Makasih ya udah nganterin Iya makasih juga karena Harinya kamu udah dua kali ngomongin aku makan Oh iya Bilang sama atasan kamu Suruh dia siapin kontrak untuk kita kerjasama Kenapa gitu? Beneran Maksudnya beneran? Kerjasamanya Iya 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 beneran Emang kontrak bisa buat main-main? Aku bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi Oh gak apa-apa Yaudah aku ada meeting lagi hari ini Jadi aku harus pergi oke? Oke yaudah nanti aku tunggu kabarnya Nanti kabar-kabarnya Iya Oke Oke Kenapa gue baru samuluk dia ya? Tapi tadi gue nyaman sih Jangan-jangan Enggak 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 Tugas gue disini gue yang buat dia suka Gue gak boleh suka sama dia Oh iya Yes 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 Aduh Gue lagi seneng banget Aduh Gue seneng banget Sini-sini Sini gue seneng Apaan sih? Gue renang banget Gue gak suka banget Apaan sih? Apaan sih lo orang gue lagi seneng Kamu gak sih? Oh gue tau Lo berhasil ya bikin padit Kau jatuh cinta sama lo Ya Sudah lo tau Dia itu sekarang mau tanda tangan kontrak Buat kerjasama dengan perusahaan kita Aduh Terima kasih ya Ibu gak salah denger Ya enggak lah bu Dan Pak Dito sekarang udah mau kerjasama dengan perusahaan kita Beneran Rianti Iya ibu Terima kasih ya Ya berarti gue gak jadi pengangguran Terima kasih Ya Ya udah ibu pamit dulu Non Mbok mama tadi udah telpon belum? Not yet Belum Tapi non Ada kiriman bunga buat non Kiriman bunga Dari siapa Mbok? Ya dari pengirim bunga Ya iyalah Mbok Masa dari tukang gelas? Dari siapa ya? Aku gak pernah lupa waktu tukang konjek yang bawa kamu itu Mungkin gak berat mobil aku Dito Tau dari mana ya alamat gue? Loh Si Mbok yang gak tau non Ih lagian siapa juga sih Yang ngomong sama Mbok Nyerotos aja Cahayu Marah tetap ayu Mbak 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 Rianti Mbak Rianti ada kiriman bunga untuk Mbak Rianti Dari siapa ya? Gak tau deh dari siapa Oh ya udah makasih ya Ya sama-sama Aku inget banget muka kamu Waktu kamu tau ternyata akulah orang yang mau kamu presentasiin Saya mau memperkenalkan Ini mana ketika saya Namanya Dianti Hadirmu luluhkan hati saat ku merasa semuanya Duh Kau orang emang bikin gue dekan deh Dua jurus cinta yang kau berikan Cukup untuk aku bertahan Satu untuk merasa semuanya Rianti Rianti Ria Yang pengen mendapatkan cinta sejatinya Yaitu kamu Rianti aku minta maaf Kamu maukan maafin aku dan kamu maukan Terima kasih 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 Cie 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 Anda dapat kiriman bunga Ini gue ini kok Kenapa? Tadam Lo mau bilang kalo lo jatuh cinta sama Dita Ya enggak lah ya enggak mungkin Tapi kok gue gak yakin Lo kenapa? Aduh udah deh lo tuh gak usah boong, gue tau nih pasti ada yang ganjel nih. Ayo lo cerita sama gue, lo kenapa? Arianil. Kenapa lagi tuh orang? Dia ngajakin gue balikan. Terus lo mau? Aduh, Rianti. Lo kan tau Arya tuh gimana? Lo mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya? Ya, tapi dia bilang dia mau berubah. Alah, bohong. Oh my god. Aduh, Aduh, Dirito. Gimana dong? Enggak bentaran nih. Dirito, Dirito. Enggak, enggak. Lo aja gue deg-degan tau gak? Kok lo jadi salting? Angkat, kenapa? Oh. Udah deh, ntar. Halo? Aku ingat waktu aku berhasil ngajak kamu makan siang. Dan sekarang, aku mau mengulang keberhasilan itu. Maksudnya? Nanti siang makan siang sama aku ya. Aku jemput kamu waktu jam istirahat kantor. Oke? Gimana ya? Sampai nanti ya. Eh, kan aku belum jawab. Halo? Dito. Dito. Gau sebungung juga, tali. Dan siap makan sama Dito. Yaudah. Tergi aja sana. Daripada lo mikirin si area cowok gak jelas itu. Ih, apaan sih lo? Ngapain sih kirmut gue? Ih, gue tuh lagi rapihin. Biar lo tuh cetar nyampe sana. Dah. Oke. Yuk, yuk, yuk. Ih, lo apa-apaan sih? Gue ngajak makan siang kok lo yang ribet? Udah. Kok mau sih? Bye. Eh, terimakasih kamu udah udah menandak makan siang. Aku mau jujur. Tentang? Sorry siang. Maksud kamu? Aku suka kamu sejak kita ketemu. Aku serius. Mencintai kamu. Aku... Aku... Udah, kamu gak usah jawab sekarang. Kita kan bukan anak ABG yang aku tentukan tanggah jadian. Pokoknya aku tunggu kamu siap. Gue udah gue lamarkan. Gila. Gue bener-bener berasa kayak mimpi. Tiba-tiba ada cowok yang ngajakin gue serius. Udah ganteng. Mapan. Romantis lagi. Lu, gue mesti gimana nih? Gue udah ketemu orang yang tepat, Mil. Sempurna. Alah, gue inget banget ya waktu lo pertama kali jatuh cinta sama Arya. Lo tuh juga ngomong kayak begini. Eh, gak bisa gitu dong. Dito itu gak bisa disamain sama Arya. Arya itu tukang selingkuh. Tukang boong. Playboy lagi. Itu lo tau. Terus, lo kenapa coba? Lo galauin mau balikin napangan sama Arya. Apa coba? Kana udah tau? Gue masih cinta sama Arya. Aduh, Rianti. Belum ada semenit lo. Lo tuh bilang kalo lo jatuh cinta sama Dito. Terus, sekarang lo bilang lo masih cinta sama Arya. Iya, lo kayak ABG banget sih lah, Bil. Semoga Dito itu emang pilihan yang tepat ya. Dan dia bener-bener bisa bikin gue lupa sama Arya. Amin. Mama. Naila bobok dulu ya. Mama juga bobok ya di Suga. Naila bobok dulu ya. Mama juga bobok ya di Suga. Hmm? Tidak sini duduk dulu. Ntar. Papa mau bicara. Jadi... Papa ingin kenalkan kamu sama temen Papa. Boleh gak? Orangnya cantik banget. Bu Sofi. Bukan. Ini temennya Papa. Namanya Tante Rianti. Tapi kemana sama Bu Sofi? Hmm... Sama baiknya kok. Mau ya Papa kenalin? Bu Sofi yang paling baik? Iya, iya. Papa ngerti. Oh iya. Tante Rianti ini orangnya mirip banget sama Mama. Makanya Papa mau kenalin kamu. Gak ada yang boleh mirip sama Mama. Tante Rianti. Ya udah. Kalau Naila gak mau dikenalin sama Tante Rianti. Sekarang Naila tidur ya. Mulai besok. Papa yang ngantar kamu ke sekolah. Dan Papa yang nyebut kamu ke sekolah. Karena Pak Jamal lagi cuti pulang kampung. Oke? Pagi. Pagi 각i. Ayo sayang. Hehehehe Pagi Bu Ya pagi Pak Tumben gak pake sopir nganternya Sopir kepecuali lagi cuti Jadi beberapa hari ini saya akan nganter jemput Nela Oh yaudah Nela Selain lu sama papa ya sayang Ya udah papa ke kantor dulu ya Ingat jadi anak yang Pin Bismillah Yaudah Sarah Mari pak Dadah Daaaah Halo semuanya Lanjut lagi ya Halo sayang kamu dimana Aku lagi di jalan kenapa Nanti sih aku mampir ke kantor ya Soalnya mau ketemu kalian di deket sana Oke siap bos aku tunggu ya Yaudah bye Oke Hmm punya temen baru temen lama dilupakan Lupa sama Simbo gitu maksudnya cayu Iya apaan Simbo Lah punya gebetan baru kok Dikerah aku gak tau apa Baru aja halo halo gitu Ih kepo deh Hehehehe Ditanya baik baik Malah ngomongnya kepo Di mana mana kuantitas emang penting Tapi yang dilihat orang itu kualitas Ngerti Jadi saya mau kalian berdua mengawasi kualitas kita Karena saya gak mau ada orang yang sampai protes Tentang kualitas kita ngerti Halo Sekarang udah jam 12 setengah Lebih Oh iya 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 baik baik Ya Bentar ya Halo ibu Sofi Apa ibu udah di ruangan saya sama Naila Oh iya iya baik ibu maaf maaf Dari tadi saya ada meeting terus Jadi saya lupa untuk nyempet Naila Iya 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 Terima kasih ibu Saya sentar lagi ke ruangan Iya baik Oke Poinnya ngerti kan Kualitas kita harus terjaga Ya Thank you Aku mau jalan-jalan sebentar ya Kung Sofi Ih jangan sayang Sebentar lagi papa kan dateng Tunggu sini aja ya Sebentar aja kung Sofi Hmm Yaudah Kalau gitu nanti kamu kalau udah selesai kesini lagi Cepet-cepet ya Iya Sofi Hehehe Tiap-tiap ya Ya Sofi Selamat siang Bisa aku Siang pak Siang pak Alhamdulillah Oh iya Naila mana Naila katanya jangan-jangan keluar sebentar Oh yaudah Mau menemukan pak Enggak usah pak makasih Enggak usah repot-repot Eh saya minta mineral water dua Enggak dingin ya Jadinya jadi gimana Perkembangan Naila Hehehe Naila sekarang udah banyak banget perkembangannya pak Aduh Aduh Kamu hati-hati ya Ini tuh kantor Enggak boleh berkira begitu aja Eh legend kamu tau gak Yang punya kantor ini tuh galak Nanti kamu jomenin loh Boleh ke sana Jangan di kantor Ke sana Hati-hati loh Anak siapa sih Aneh-aneh aja deh Masa ke kantor bawa anak kecil Silahkan diminum Makasih pak Aneh-aneh Jadi Naila bisa ikutmu Eh Sorry 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 Eh gak apa-apa Biar 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 saya Enggak usah gak apa-apa Biar saya bantunya pak Gapapa gak apa-apa Gapapa gak apa-apa Bu Ntar ya saya Rianti 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 tunggu tunggu Sayang sayang Tunggu Kamu kamu tuh salah paham Rianti Rianti Eh Rianti tunggu tunggu Biar aku jelasin biar aku jelasin ya Kamu salah paham Aku tuh salah ya Hah Ternyata kamu tuh pinter banget ya Godain cewek Kamu bisa beli segalanya Kamu tegang lah aku ini sama aku ya Saing saing tunggu dulu Oke eh saing saing tunggu dulu Aku jelasin dulu Baru kamu boleh pergi Oke Itu cewek siapa? Ibu Sofi Ibu Sofi? Iya ibu ibu Sofi Eh dia Guess guru dari anak kamu Anak kamu? Kamu punya anak? Iya Kau punya istri? Enggak sayang Kalo aku punya istri aku gak mungkin berani dengan kamu Aku Jadi kamu duda? Iya Tingnan satu anak Tega ya kamu ya Kamu tega ya ngelakuin ini sama aku ya Selama ini tuh kamu udah bohongin aku tau gak? Dengar ya Kamu itu udah nipu aku 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 gak Aku gak nipu kamu Kamu itu udah nipu aku tau gak? Rianti sayang sayang Tentu lu Mereka Tentu lu Mencintaiku Tentu lu Tentu lu Tentu lu Tentu lu kenapa? Huh? Tentu lu kenapa? Dito. Dito? Kenapa? Dito kecelakaan. Di mana? Dia dirawat di rumah sakit mana? Gak. Dito gak kecelakaan. Terus kenapa kalau nangis? Dito bohongin gue. Bohong? Bohongin apa? Dia itu duda ternyata. Inilah kok lo gak kaget sih? Ya terus gue harus kaget gitu. Ya iya dong selama ini tuh dia bohongin gue. Selain duda ternyata dia juga punya anak satu. Dan ini tuh ada affair sama guru anaknya. Lo kok gak kaget sih? Ya terus gue harus kaget. Ayo angkat Trianti. Angkat aku mohon. Ngapain sih ini orang nelfon-nelfon gue lagi? Nih. Ya udah angkat ya. Udah gak gak lo aja ngangkat? Kok gue? Kan ini nelfonnya ke lo. Ya lo doang ngangkat. Masa gue sih ngangkat? Engkat aja gak apa-apa. Kan gue lagi sebel sama dia. Ya udah gak apa-apa. Harusnya kamu tahu Riyanti. Saya beneran sayang sama kamu. Dan sayang apa-apa. Kay squeeze. Keg dementi. Gitäten,180 Marsy. osname. жен. Bachelor selesai. Gань antibodies. Pemanku Defenceesta. Lampu edition kitabEven quick-up. Temper氓 cytokin. etapun kuat awaitedasi kami. Jep, gack нормalti. Terima kasih. Dia itu laki-laki yang baik loh, Non. Harus mencintai. Non harus, ah, pijetok. Bok, mendingan bawa sekarang sikat gigi, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, terus tidur. Tidur, tidur, Mbak. Loh, si Mbok belum ngantuk kok. Dan si Mbok belum dinner, nungguin Non. Iya, waduh kalau gitu mau ngasih ngurusin-ngurusin orang. I'm sorry, Non. Ya sudah, si Mbok matiin kompor terima kasih. 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 Ya ampun Rianti, kalau lo emang udah gak bisa terima, yaudah, udahan aja. Ngapain sih masih dipertahankan, capek-capek diri lo aja deh. Enggak, pokoknya gue pengen balas dia dan gue harus bisa nyakitin dia. Sadis banget sih lo. Dito kalian, Rianti? Hai, aku seneng banget, kamu mau jawab pertanyaan-pertanyaan aku itu ya? Lebayah. Lebayah, nanti kita makan ya. Boleh, boleh. Makan sih yang dimana? Hmm, terserah. Yaudah, kalau gitu sekarang aku jemput kamu ya. Oke. Ngapain sih ini orang, ngapain sih ini orang, ngapain sih ini orang, ngapain sih ini orang? Halo, sayang. Halo, sayang. Nanti malam, aku mau ajak kamu. Kemana? Kita makan malam di rumah, ya. Sekalian aku mau kenalin kamu sama Nailah. Nailah? Anak aku. Oh, akhirnya aku pengen dikenalin sama anak kamu ya. Aku seneng banget. Yaudah, kalau gitu aku tunggu kamu di rumah nanti malam. Iya, sayang. Oke, bye, sayang. Shhh, tau gak? Gue pengen dikenalin sama anaknya. Dikto, Dikto. Sampai kapan pun gue gak akan terima lo. Lo beribun banget sih sekarang. Lebih baik lo kerja deh ya, daripada lo ngurusin hidup gue. Sayang. Hai. Ini Tanda Riyardi. Loh, ini kan anak kecil yang ngaselin waktu itu. Itu kan Tante yang galak waktu itu. Tante yang galak waktu itu. Berisa. Berisa. Eh, bisa. Hai, sayang. Tante seneng banget deh ketemu kamu. Kamu kelas berapa? Eh, dia TKB. Berarti sebenarnya kamu SD ya? Sayang. Lai lah. Nailah jawab dong. Eh, Tante Riyanti nanya sama kamu. Eh, gak apa-apa. Mungkin dia ngantuk kali. Yaudah, kita makan malam aja. Yuk, sayang. Yuk, Nailah mau bobo. Nailah. Nailah. Nah. Oh, gak maaf ya. Aku ke kamar Nailah dulu ya. Iya. Kamu tunggu ya. Jangan-jangan dia masih ngenalin siapa gue lagi. Sayang. Papa kan udah bilang sama kamu. Kalau kamu harus baik-baik sama Tante Riyanti. Coba kamu lihat Tante Riyanti mirip kan sama Mama? Papa ngabung kan? Iya. Tapi dia gak kayak Mama. Nailah sukanya Papa sama Bu Sofi. Sayang. Sini, sini, sini. Anak Papa. Bu Sofi itu kan ngobrol kamu. Tapi Bu Sofi baik, Pak. Yaudah, sekarang kita makan malam sama Tante Riyanti. Kita ngobrol sama Tante Riyanti, oke? Orangnya seru kok. Yuk. Tapi kamu harus makan malam. Kamu belum makan. Nailah gak mau makan, Pak. Jadi, istri kamu meninggal? Iya. Kamerai. Aku turut prihatin ya. Dan soal Nailah, aku coba untuk belajar menikapi sikap-sikap dia. Makasih, Sayang. Jadi, makan ya. Yuk. Ya ampun. Aku harusnya matiin telpon waktu makan. Tapi aku angkat lu ya. Temen aku siapa tahu penting. Halo. Halo, Dit. Dit, gue lagi di deket rumah lu nih. Gue udah perlu sama lu. Boleh gue mampir ke rumah gak? Kalau mau mampir, boleh. Boleh, silahkan, bro. Gak apa-apa kok. Yaudah, kalau gitu gue kesana sekarang ya. Oke, oke. Ya. Oke. Temen aku, Sayang. Arya. Dia mau mampir ke rumah. Mungkin dia lagi ada di sekitar sini, jadi dia mau mampir. Gak apa-apa kan? Kelar hidup gue. Arya mau kesini. Gak apa-apa kan, Sayang? Aku pikir tuh tadi kita cuma berduaan. Ya, gimana dong, Sayang. Aku kan gak enak. Dia mungkin mampir cuma sebentar aja. Ya, oke. Nanti aku kenalin kamu sama dia. Sayang, aku cuman di sekitar ya. Ya. Gimana kalau Dito sama Arya tahu kalau gue mau cari mereka berdua? Eh, bro. Mas, Suki. Ayo. Lu ada keperluan dekat sini juga ya? Iya, tadi gue kebetulan lewat sini. Sayang? Halo. Halo, Sayang. Kamu di mana? Sayang, maaf ya. Aku tadi pulang duluan lewat pintu samping. Kok kamu pulang? Aku gak enak badan soalnya. Legend. Aku juga kepikiran soal Naila. Kayaknya dia gak suka desa sama aku. Sayang, kan kamu sendiri yang bilang kalau anak kecil tuh moodnya labil. Iya sih. Mungkin akunya aja kali ya yang harus menenangkan diri. Yaudah. Kamu di mana aku nyaman sekarang? Gak, gak. Gak usah gak apa-apa. Aku pulang sendiri kok. Yaudah. Kamu mati, ya. Silahkan turun. Bidah, anak papa. Sini yuk. Tuh, Ibu Sofie. Sofie! Halo! Eh, cantik. Cement pagi, Sayang. Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu Sofie. Saya Titip Naila, ya. Iya, pasti, Pak. Jari sayang papa ke kantor dulu, ya. Selamat, sayang, selamat papa. Oke, nanti papa njemput. Kita main lagi. Iya, Pak. Bodohan, ya? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tersayang. Jangan. Gak usah aku telepon kali, ya. Langsung njemput aja ke rumahnya. Biar kejutan untuk dia. Assalamualaikum. Arya. Hei. Kok kamu ke sini kayak bilang-bilang? Aku kan pengen buat surprise sama kamu. Aku hantarin kamu ke kantor, ya. Yaudah, tunggu bentar ya. Aku ambil tas dulu. Ya. Itu kan mobilnya Dito. Lu ngapain di sini? Gue mau ketemu sama pacar gue, sih, Rianti. Lu ngapain di sini? Rianti pacar, loh. Iya. Wow. Gue, gue tadi ada rusak, cuman gak dibalik ke WhatsApp-nya. Mungkin nanti lagi. Yaudah, gue duluan ya. Karena gue telat ada mitik. Oke? Hati-hati, Tom. Kamu kenal sama Dito? Dia itu klien perusahaan di tempat kerjaku. Klien? Tapi kok dia tahu rumah kamu di sini? Mana aku tahu. Akhirnya yuk, gak usah dibahas. Tuh, udah terlambat. Macet lagi. Yuk, jalan sekarang. Yuk, pintunya belum ditutup. Lupa aku. Yuk. Wah. Lo. Kok lo jahat banget sih, T? Kan gue udah bilang, sebelum gue putusin dia, gue mau nyakitin dia dulu. Ngerti? Hmm, gitu cara lo. Emang lo segitu sakit hatinya sama Dito ya? Nila, dia itu ya, udah bohongin gue. Dia tuh duda, punya anak satu. Dan waktu jadian dia gak bilang apa-apa. Lo tahu, itu namanya penipuan. Dia tuh udah nipu gue. Hah? Rianti. 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 Iya, Bu. Sekarang juga kamu harus ke kantornya Pak Dito. Ada apa ya, Bu? Ada pasal-pasal dalam kontrak yang dia mau bahas lagi. Eh, saya males, Bu. Suruh Nila aja nih. Kok gue sih? Enggak, gue gak mau. Lagian kan gue gak tahu masalahnya apa. Ih, gampang. Terlalu, gue kasau. Gak mau. Gak bisa, Rianti. Harus kamu yang nemuin Pak Dito, karena itu permintaannya sendiri. Sekarang juga harus kamu berangkat. Ya? Ti, tolong ya. Pokoknya jangan sampai lo campur adukin masalah pribadi sama pekerjaannya. Ada apa lagi kamu nyuruh aku ke sini? Kamu semalam pulang dari rumahku karena kamu tahu Arya bakal datang. Iya. Itu kamu udah tahu? Terus mau apa lagi? Kamu selamanya udah punya pacar lah. Dan kamu masih mau nerima aku jadi pacar kamu. Jadi aku ini selingkuhan kamu? Ingat ya, Rianti. Yang terpenting dalam hubungan itu adalah kejujuran. Bukan. Kamu itu bukan selingkuhan aku. Justru, aku jadian sama Arya karena aku marah atas ketidakjujuran kamu. Apa yang membuat kamu berpikir kalau aku gak jujur? Status aku. Bukannya itu udah clear. Dan kamu nerima status aku. Iya. Itu semua kira-kira status kamu. Dari awal kamu gak pernah cerita sama aku. Dan itu yang kamu anggap jujur. Pas aku tahu aku juga sakit loh. Sakit banget ya. Aku tahu kamu duda. Aku baru tahu kamu punya anak. Dan sekarang kamu ngerasain kan. Gimana rasanya pasangan kamu itu gak jujur sama kamu. Gak bukan itu gak clear. Mulai datang gini. Kita putus ya. Dah. Sub indo by broth3rmax 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 muntah. Sayang, minum dulu air hangatnya ya. Biar perutnya hangat, jadi nggak mau nggak muntah-muntah lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan, sayang. Makasih, Adik. Makasih, Ibu Sophie. Ingat kan, Ibu bilang apa? Nggak boleh makan sambil apa? Lari-lari. Gak boleh ya, lain kali kalau makan harus sambil duduk ya. Sehat ya. Ibu Sophie ini sangat beda sama Rianti. Tak mungkin aku berpaling mencari jini. Lo yakin nih balikan sama Arya? Ya yakin lah. Lo nggak nyesel ninggalin gitu cuma gara-gara cowok kayak Arya. Ya ngapain gue nyesel ninggalin cowok yang berstatus juga punya anak satu? Lo yakin kalau Arya nggak bapalan ngeduain lo lagi? Nggak dong, soalnya kan Arya udah janji sama gue. Katanya dia nggak akan selingkuhin gue lagi. Hmm, ya ya ya. Di, Di itu, itu siapa? Arya? Kok dia berani sih silingkuhin gue lagi? Di, 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 di. Sabar, sabar, sabar. Ini masalah hidup dan matu nila. Ih, lepasin. Dasar cowok nggak tahu diri. Eh, laki-laki dong bilang. Lo tuh ya bisa cuma selingkuh. Mbak, jalan Semarang ngapain suami saya ya? Eh, Mbak, maaf ya Mbak. Saya pikir ini pacar saya yang tadi lagi selingkuh. Alasana aja. Maaf ya mas Mbak. Wuh, udah saatnya nggak jelas. Wuh, Arya kemana ya? Ngilangin cepet banget. Styung ruang- Enggit dong! Halo? Dasar ya, kamu tuh cowok gak bisa dipercaya. Janjinya dulu gak mau selingkuh aku lagi, tapi apa? Barusan aku ngeliat kamu tuh jalan sama cewek lain, tau gak? Ini saya, Dito. Ya ampun, kok bisa sih gue salah nelfon Dito? Halo? Tianti? Dia salah nelfon, tapi dia malu sama saya. Aduh Nila, sumpah gue malu banget. Hei sayang, lo ternyata... Hau na ternyata, kan ngeliat ya temen? Gua malu banget. broadcast strategian Gila Liat Gila 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 E Gila 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 Sampai Gila Terima kasih. 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 Terima kasih.